Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, hidup, ya, terus ya, kurang lebih ada kekurangan dan lebihnya, nikmatin aja lah ya, hidup, enjoy. Nah, kita akan memasuki, apa ya, memasuki kehidupan baru, akan memasuki materi baru, ya, yaitu negara berkembang dan negara maju, atau negara maju dan negara berkembang. Ya, ini materi, apa ya, kita ngomongin luar negeri lah, walaupun mungkin ada yang belum pernah kesana ya, ya, kita jalan-jalan virtual dulu. Ya, jadi, kita ngomongin negara maju, negara berkembang, ciri-cirinya itu gimana sih negara maju, negara berkembang itu gimana ya? Ingat, adanya cuma dua, negara maju dan negara berkembang. Nggak ada negara maju, negara mundur, nggak ada, ya, nggak ada, negara mundur, nggak ada, berkembang. Ya, perlu diingat, jangan dislewengin, jangan dimencengin, ya, negara maju dan negara berkembang, ya. Nah, saya mau ini dulu nih, nanya dulu nih. Pertama, ketika kalian, ketika kalian terbesit, ya, terbenak lah, apapun lah, Mendengar kata negara maju yang terbesit di benak kalian tuh apa? Ada yang bisa ini, bantu? Apa, Mbak? Singapura. Singapura, apa lagi? Jepang. Jepang. Selain negara, ayo. Kirinya apa, gitu misalnya. Jepang nolongnya maju, pendapatannya, Pak. Pendapatan, pendapatan apa nih? Pendapatan tinggi. Fokus pada sektor industri. Fokus pada sektor industri. Ya, Nikola, sebetulnya sektor industri. Terus pendapatannya tinggi. Angka harapan hidup tinggi. Pusat pemerintahan, kalau pusat pemerintahan, ya, pusat pemerintahan. Pendidikannya bermutu. Pendidikannya bermutu. Benar, Wak. Tumbuhan ekonomi-nya berapa? Iya, ekonomi tinggi. Bentar, skip dulu ya. Ini saya mau nanya ke Jawad Sarif, nih, Sarif-Jawad, ya. Pemerintah, ada pemerintah apa, Wak, tadi Wak? Jawad Sarif. Kenapa tadi? Pemerintah apa? Pusat pemerintahan apa? Di situ. Oh, pemerintahan pusat di situ. Apa ya, gimana ini? Gue masih belum bisa mancar. Maksudnya gimana, nih, Rip? Maksudnya, nih? Contohnya Jakarta, Pak. Jawadannya Jakarta. Mungkin ibu kotanya kali, ya? Ibu kotanya, gitu? Gitu, Pak. Oh, pokoknya di situ. Gitu. Oke, bisa lancar. Bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Ya, jadi yang kalian sebut semua. Ya, udah benar, ya. Jadi, kalau mendengar negara maju tuh, kalau negara, ya, pasti Jepang, gitu. Kalau di Asia Tenggara, Singapura tuh udah bisa dikatakan negara maju tuh. Singapura. Ya, di Asia Tenggara ya, tapi ya. Nah, tapi ciri-cirinya itu, yang pertama, ya, teknologinya maju. Mereka tuh memikirkan kemajuan teknologi. Ya, mereka tuh gak bisa dibilang, apa ya? Enggak, apa ya? Gimana ya? Maksudnya, gimana caranya, gue harus maju nih, gitu. Ya, mereka tuh kayaknya tuh ada, ditanam di hatinya mereka tuh, gimana gue harus maju. Jadi gini loh, Mereka tuh kayaknya gak mikirin yang gak penting, gitu. Ya. Jadi, ngapain sih gue mikirin gak penting banget, gitu. Kalau saya perhatikan, gitu ya. Makanya, apa, kayak sekarang nih, teknologi, kalau yang kalian ngikuti berita, ada taksi terbang, ya. Dari Hyundai, ya. Merek mobil Hyundai, kalau salah saya boleh lihat tuh. Tuh, sampai segitunya, gitu loh. Memikirkan taksi terbang, ya. Keren banget, taksi terbang. Ya. Ya, sponsornya Hyundai, kalau gak salah tuh. Ya. Nah, mereka tuh sampai udah, apa ya, beribu-ribu langkah lebih maju, ya, daripada, ya, Indonesia ya. Kita ambil Indonesia lah, ya. Bisa jauh-jauh dulu deh. Ya. Terus, angka harapan hidupnya tinggi. Nah, angka harapan hidupnya tinggi, pasti ada faktor-faktor penunjangnya, nih. Misalkan, apa, gajinya tinggi, ya, gaji, misalkan bekerjanya tinggi. Ya. itu kalian bisa lihat ketika artis-artis Hollywood, atlet-atlet olahraga, sepak bola, itu kan bayarannya lumayan tinggi banget, ya, sampai miliaran-miliaran, tuh. Ya, sampai dikit-dikit beli Lamborghini, dikit-dikit beli Ferrari, ya. gimana, gimana, apa ya, gimana nggak termotivasi lah, gitu loh, ya. Ya, jadi, nah, itu yang menyebabkan juga, apa ya, angka harapan hidupnya itu tinggi, ya. Seperti itu. Terus, pendapat, ya, tadi juga, ini termasuk pendapatannya juga tinggi, ya, pendapatannya. Ya, jadi itu, ya, jadi gini ya, mereka walaupun pendapatannya tinggi, tapi mereka ada rasa malunya, gitu loh. Ya, rasa malu lah, maksudnya gini, ah, gue udah dibayar ini nih, ya, masa gue kerjanya gini-gini aja, nah, gitu tuh, ya, seperti itu. Ya, mereka tuh ada kesadaran tingginya tuh besar sekali, ya. Terus, kalau ada pejabat yang korupsi, yang gak benar, langsung mundurin diri, kan, kalian pernah sering lihat tuh. Ya, nah, kayak gitu-gitu tuh, yang perlu di, apa, dicontoh, ya, gagal dalam menangani bencana, mundur, ya, gitu tuh, yang perlu dicontoh tuh. Nah, terus, tapi gini ya, yang perlu kalian perhatikan juga gini, fenomena anehnya gini, mereka walaupun, gini, kayak, di luar negeri kan ada sek bebas, ya, sek bebas, terus, minum-minuman keras, ya, ya, nah, tapi mereka, ya, otaknya tetap jalan, gitu loh, yang saya heran tuh disitu, ya, cara berpikir mereka itu tetap maju, ya, ya, tetap jalan, gitu, itu yang, yang saya heran disitu, ya, kok bisa ya, gitu, coba, maaf ya, misalkan disini, sek bebas, jangan, malingkan ujung-ujungnya males, gitu, ya, minuman-minuman keras, ya, ujung-ujungnya, udah lah, gue males lah, udah, mabok-mabokannya, udah kan gitu, kalau disana enggak, saya heran tuh, tetap, testasi jalan terus, disiplin jalan terus, disana tuh, itu yang saya heran disitu, ya, jadi, fenomena-fenomena itu, perlu kalian perhatikan juga, ya, jadi, biar, jadi ada, oh ya, bisa ya, kayak gitu ya, tapi bukan, bukan untuk, ini ya, bukan untuk, nyobain ya, bukan, fenomena itu, kalian perhatikan, gitu ya, ya, seperti itu, terus, kalau dari, ya, karya panitip juga, ini, kayak, misalkan, ada di negara mana, orang habis melahirkan itu, dikasih cuti, dua tahun, kalau nggak salah dia, jadi selama menyusui lah ya, ya, sama menyusui, dikasih cuti dua tahun, jadi, ya, jalan terus, gitu, kalau disini kan, perempuan melahirkan, dikasih cuti tiga bulan, ya, itu tiga bulan, ya, tapi, kalau di negara mana sih, Rusia, ke dimana ya, saya lupa deh, dua tahun tuh, ya, jadi, orang barat, orang barat, saya bilang orang barat lah, orang barat itu, sudah, tahu ya, sudah paham, sudah tahu, bahwa, memberikan asih, ya, asih ya, itu bagus bagi, pertumbuhan, anak tersebut, ya, tumbuh kembangnya bagus lah, ya, itu udah diteliti mereka tuh, udah ngamatin lah, ya, nah, makanya dikasih waktu dua tahun, ya, dua tahunnya berarti kan selama, menyusui ya, seperti itu, ya, seperti itu, ya, jadi, itu menyebabkan angka harapan hidupnya, besar ya, panjang lah, gitu lah, panjang umur lah, ya, karena, oh ya, ya, dikasih waktu dua tahun, aman lah, gitu kan, jadi kan ada rasa lega di hati lah, lega di hati, jadi enak jalanin hidup ke depan, gitu, nah, terus, ada juga yang pengangguran ditanggung sama pemerintahnya, ada, tuh, ada enak, anggurannya digaji, gitu, ya, anggurnya digaji, ya, tapi tetap, mereka tetap, apa ya, 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 yang pernah tadi saya bilang, kesadarannya besar, tetap, mereka berusaha, nyari, nyari apa, nyari pekerjaan, ya, nyari pekerjaan, ya, jadi gini loh, di luar negeri itu, nggak mandang pekerjaannya, gimana, apa, yang penting, mereka bekerja, gitu, makanya kan ada tuh, kalian temui, di negara maju itu, supir truk, ya, truk, truk apa sih, yang buat barang tambang, perempuan, ada, ya, ada, karena mereka tidak, apa ya, ah, nggak apa-apa, nggak masalah, gue, yang penting gue punya ahlinya, gitu, nggak masalah, mereka, ya, makanya, terus, apalagi, ada yang, jadi, apa, kontir, gitu, ada, ya, banyak, nah, terus, yang, ini, yang kalau, yang suka nonton MotoGP nih, yang umbrella girl-nya tuh, yang gadis payung-nya, itu jangan salah loh, mereka tuh, tulusan S1, S1 semua tuh, jangan salah tuh, kayak gitu-gitu tuh, jangan dispelein, gitu loh ya, nah, itulah, jadi, kualifikasi, kualifikasinya tuh, sangat diperhatikan ya, kalau di negara maju tuh, ya, kualifikasinya, diperhatikan banget-banget ya, nggak sembarang orang, gitu loh, ya, nah, makanya, kalau, kalian nanti kerja, masuk perusahaan asing, pasti kualifikasinya tuh, ini tuh, tinggi, ya, tapi karena nggak ribet, gitu loh, ya, nggak ribet, ya, seperti itu, ya, nggak ribet, enaknya di situ tuh, kayak, kalian nanti, mau masuk perusahaan Google, ya, Google, terus, Samsung, misalkan, ya, seperti itu, mereka membuatnya kesejahteraan, para pegawainya, seperti itu, lagi kalau udah yang pernah main ke Google tuh, kayaknya seru tuh, kantornya, ya, Google, ya, ada alat jinnya, ada alat, itunya, biliarnya, ya, buat nyantai, mempes, es, enak banget, ya, enak, ya, satu saat deh, kalau kalian, rejekinya di sana, atau di Google, terus, apalagi ya, kalau negara maju, identik dengan, ya, transportasinya udah pasti, ya, bagus, terintegrasi lah, ya, nampang, terus, kesehatan juga, ya, itu yang menyebabkan, angka harapan hidup tinggi, ya, tapi, negara maju tuh, apa ya, mereka jarang ada yang nikah, apa ya, nikah cepat, ya, mereka memikirkan karir, 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 ya, gimana gak maju negaranya, individunya pada memikirkan kerja, kan, gitu, ya, seperti itu ya, karena ada umur 40 tahun, misalkan, baru nikah, misalkan, ya, ada tuh, sering kita temuin, ya, di luar negeri kayak gitu, seperti itu, ya, nah, terus, yang selanjutnya, yang terbesit di benak kalian, mendengar negara berkembang, apa, ada yang bisa bantu, negara berkembang, penduduk padat, penduduk padat, apa lagi, Indonesia, 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 lapangan kerja rendah, lapangan kerja rendah, apa lagi, pengangguran tinggi, indeks pembangunan manusianya rendah, indeks pembangunan manusianya rendah, ya, betul, penerbatannya defisit, kenapa, penerbatannya defisit, berat, ini, jawat emang nih, ini nih, anti mainstream, ya, tapi gak apa, bener-bener, defisit ya, defisit, ya, ya, kalau mendengar negara berkembang itu, ini ya, ya, pasti, Indonesia, ya, ingat, Indonesia belum negara maju loh ya, ya, belum, masih berkembang, ya, belum, belum negara maju, ya, terus, kapan pak? Hah? Majunya kapan? Majunya kapan? Ya, individu, individu-individu-individunya sih, kan, dari semua negara itu kan, kumpulan dari individu-individu, ya kan? Nah, ini, apa, individu-individunya yang dibangun dulu, ya, di, di, apa, ditempa dulu individunya, seperti itu. Individunya udah bagus, ya, udah bagus, pasti akan, negaranya akan, bagus, gitu, kan dari negara itu kan, kumpulan individu-individu kan, ya, nah, individunya yang dibangun dulu, yang ditempa dulu, seperti itu, pasti nanti insya Allah, akan maju, ya, yang udah terbukti kok di Amerika, ya, di Italia, di Pancis, kan, kalian sendiri lah ya, individu-individunya, seperti itu. Nah, kalau mendengar negara berkembang, ya, ya, pengangguran banyak, ya, pengaruh, pengangguran banyak, itu biasanya disebabkan, beberapa faktor, ya, ya, pertama, mereka memikir, gini ya, investasi ke negara, boleh, ya, bisa, boleh atau boleh lah, ya, tapi, dampak negatifnya itu, negatifnya apa? Otomatis negaranya itu, membawa tenaga kerja, ya, ke Indonesia, misalkan, negara apapun lah ya, negara manapun lah ya, ya, pasti, karena, nama juga negara berkembang, ya, negara belum maju, belum mempunyai tenaga yang berkompeten, mumpuni, gitu, akhirnya mereka bawa, ya, nah, sudah dibawa, ya, pasti, mereka ngajak teman-temannya tuh, ya, ngajak teman-temannya di luar, ya, ya, itu politik, itu politik, biasalah ya, nah, kita, sebagai apanya tuh, kadang, ya, ya, jadi gini loh, jadi gini ya, mereka berinvestasi ke kita, buka perusahaan, misalkan gitu ya, nah, terus dia bawa tenaga ahlinya, tenaga berkompetennya, nih, ini kalian perlu perhatikan nih, kenapa, salah satunya, kita pengangguran, apakah kerja sulit, ya, sebenarnya gak sulit-sulit banget sih, gue merjeki lah, sebenarnya, nah, mereka membawa tenaga ahli tuh, ya kan, terus mereka membawa, barang-barangnya lah, biasanya tuh, nah, terus udah tuh, mereka membangun di sini, terus bekerja, nah, terus cepat atau lama, mereka membawa, teman-teman, eh, gue punya nih, di negara gue, nah, gue, boleh gak gue ngajak, biar, ini nih, biar, biar terpecahkan nih, nah, gitu, udah tuh, nah, otomatis mereka akan membuat ekosistem ya, ekosistem kerja, atmosfer kerja yang sesuai di negaranya, ya, ya, walaupun mendirikannya di Indonesia, oke ya, paham ya, di situ, nah, otomatis, mereka, membuka, lawangan pekerjaan, ya, dengan kualifikasi, kualifikasi, menurut, menurut, perusahaannya dia, gitu loh, jadi, menurut perusahaan Perancis, misalkan, perusahaan Korea, perusahaan Jepang, gitu, nah, standar kita, belum nyampe, gitu, orang-orang kita, belum, belum nyampe lah, belum mumpuni ya, karena kan kita beda kultur lah, beda negara, gitu, nah, itu yang menyebabkan, masih banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, ya, seperti itu, ya, kayak masuk Astra itu nggak gampang loh, ya, Astra, apalagi tuh, ya kan, Nissan, Toyota, kayak gitu-gitu tuh, perusahaan asing, itu nggak gampang, karena mereka kualifikasinya tinggi, ya, ya, ada mungkin, mengikuti di Indonesia ada, tapi cuma beberapa, gitu, mungkin, ya, nah, itu, makanya, pengangguran di Indonesia itu masih tinggi, ya, karena, kadang kualifikasinya, maksudnya, susah, ya, ribet, ya, kan harus ada, harus test to fall dulu lah, harus, bahasa Inggrisnya harus catap lah, ya, ya, kalau komunikasi, nah, itu yang menyebabkan fenomena pengangguran di negara berkembang, kayak Indonesia, masih banyak, padahal S1 kan lulusan banyak, ya, S1, apalagi S2, ya, ya, tapi ya itu, ya, kayak gitu-gitu yang perlu kalian perhatikan juga, ya, nah, terus, apa, angka, kalau angka harapan hidupnya rendah, ya, karena emang, ya tadi, kebalikannya, dari negara berkembang, negara maju, kalau negara berkembang, angka harapan rendah, karena, kesehatan dari, bidang kesehatannya pun, juga, enggak ini ya, enggak, enggak, apa ya namanya ya, enggak, enggak berkualitas lagi, enggak, enggak terjangkau ya, enggak menjangkau lah, ya, enggak menjangkau, contoh nih, ya, contoh, kalian, misalkan, kalian tinggal di mana, diambil lah, di Solo, misalkan, Solo, misalkan, terus, keluarga kalian, atau saudara kalian ada sakit, misalkan ya, misalkan doang ya, sakit, parah lah ya, sakit, paru-paru, misalkan, rumah sakit khusus paru-paru, itu, enggak semua daerah tuh ada, itu, ya, enggak semua daerah tuh ada, kadang harus dilarikan ke, Surabaya, harus dilarikan ke, Jakarta, Nah, itu, keemahan, bidang kesehatan di kita, kita tuh gitu, ya, kan, yang lengkap itu di Jakarta, ya, lengkap banget, karena, dari otak ada, kanker ada, paru-paru ada, jantung ada, ya, nah, itu, 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 itu bisa, bisa saya rasakan kok, maksudnya, bidang kesehatan di Indonesia itu masih belum, apa ya, belum menjangkau, ya, usah jauh-jauh lah ya, BPJS aja, masih, ini ya, masih, masih apa, masih riwuh, ya, masih riwuh, ya, masih, enggak jelas, ya, tuh, perlu diingat, BPJS itu, enggak bisa dihapus, ya, kalian sudah buat, ya, tapi kalian mau hapus, enggak bisa, ya, ini just info aja, ya, sekedar info, enggak bisa, ya, ya, gitu ya, jadi terus, apalagi ya, negara berkembang itu, ya, angka-angka ribetnya rendah, ya, bidang kesehatannya seperti itu, terus, apa ya, kurang, kurang diperhatikan, sama pemerintah, ya, ya, kurang perhatian lah, kurang perhatian, terus pengamburan, ya, tinggal apalang pergerjaan, sedikit, ya, tidak banyak, ya, sebenarnya sih banyak, ya, sebenarnya sih banyak, ada, ya, ada sebenarnya, ya, cuma, kadang, apa ya, kualifikasinya, kualifikasi, standarnya, standar kualifikasinya, ada, coba kalian aja buka, itu, job street, kayak gitu-gitu, ada, sebenarnya, tapi cuma kualifikasinya, terus jaraknya, kadang-kadang ada, yang buka lawangan sesuai, tapi, bukanya di Medan, hehehe, ongkosnya berapa, hehehe, ya, gitu loh, ada buka, tapi bukanya di Cirebon, misalkan, ada sebenarnya, nah, kayak gitu-gitu, kita kendalanya, nah, seperti itu, ya, terus, apalagi ya, kalau negara berkembang, Indonesia itu, negara berkembang, karena ya itu, bahwa saya sampaikan, geografisnya, terpecah, pecah, nggak satu daratan, ya, nggak satu daratan, kalau negara kita, Jakarta aja daratannya, ya, itu bisa maju tuh, ya, tapi kan kita banyak, ya, banyak banget, ya, kan dari, diitungkan dari keseluruhan, ya, seperti itu, nah, jadi, negara, yang kalian, yang kalian sebut, gitu semua tuh, ini saya tampilkan dulu, ya, jadi, kita belajar negara maju, negara berkembang, ya, nih, ini, kalau dilihat-lihat, ini gambarnya kayak di luar negeri, apa di sini, ya, ya, inilah, negara, oh ya, tadi negara maju juga, maaf, ada yang, lupa, negara maju juga, ini ya, bergerak di bidang industri, dan jasa, itu, karena, mereka, sejarahnya kan revolusi industri, tuh, ya, gitu, ya, istri dan jasa, mayoritas, ya, nih, kita, ya, kita lihat, selesai, karakteristik dan persebaran, negara maju, dan negara, dan berkembang di dunia, UNDP, United Nations Development Program, nih, lembaga PBB, mengelompokkan negara-negara di dunia, berdasarkan indeks pembangunan manusia, IPM adalah ukuran pencapaian rata-rata, dalam dimensi kunci pembangunan manusia, apa sih, itunya, kalau ini ya, pendukungnya, nah, umur yang panjang, dan sehat, pengetahuan, dan memiliki standar kehidupan yang layak, nah, itu, ya, dari IPM-nya, IPM-nya ini, umurnya panjang nggak, ya, kita kan umurnya, apa ya, bukannya nyumpahin ya, pendek-pendek ya, halnya di Jakarta, ya, Jakarta udah deh, siap-siap aja deh, berpenyakitan, gitu, karena emang, di, di, apa, digeber terus badan, kalau di Jakarta tuh, ya, digas terus, ya, sama-sama rontok badan, itu, ya, pokoknya, rajin-rajin olahraga dah, olahraga, makannya bener dah, gitu aja sih, nih, terus pengetahuan, nah, pengetahuan di sini, ini nggak, luas nggak, pengetahuan yang awasannya, kita aja, negara kita aja, internet aja susah, gitu loh, jaringan terakhir susah, ya, terus, kan, belum semua 4G ya, belum semua daerah 4G, tapi kalau di negara maju, udah mau 5G, kalau nggak salah deh, 5G, ya, tuh, itu lah ya, kehebatan negara maju tuh, miliki standar kehidupan yang layak, ya, yang layak, layak itu seperti apa, ya, ya, kebutuhannya terpenuhi lah ya, mungkin dari gajinya, dari pendapatannya, ya, ya, mungkin dari, apa, pemerintah membangun fasilitas kesehatannya, ya, keterjangkauan transportasinya, murah, murah, gajanya transportasi, ya, itu kan akan berimpak ke kehidupan yang layak, ya, seperti itu. Ini ada IPM nih, ya, bisa kalian baca nih, Indeks Pembangunan Manusia, 0,7. Ini, sebentar. Ini ada klasifikasi negara menurut BW, kelompok negara pendapatan rendah, menengah bawah, ya, high income countries, tinggi. Ya, ini bisa kalian baca. Sebentar. Nah, saya langsung ke sini aja deh. Nah, di sini ada pengertian dan klasifik negara maju. Ya, nih, tadi, yang kita udah pernah, tadi, ukapin. Negara maju adalah negara berdaulat, yang memiliki nilai ekonomi yang sangat maju, dan infrastruktur teknologi yang maju, dan, eh, yang maju dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju, ada negara berkembang. Ya, tuh. Wah, pokoknya, gimana ya, ekonominya tuh udah sangat maju lah, ya, gajinya, ya, kerjanya, wah, etos kerjanya, waduh, makanya di Jepang itu ada, apa ya, yang, apa, persimpangan rame itu, namanya apa sih, gue lupa lagi, itu, kan banyak banget tuh, gilir mudik, orang kerja, jalan, eh, tonton film festivalius berapa gitu, tuh ada tuh, ya, ya, wah, itu padat banget tuh, kalau di Jepang, teknologi juga maju, ya, Jepang, wah, kalau udah ngomongin teknologi, pasti kita terbesar langsung Jepang, ya, Jepang tuh emang, iuh, karenanya emang Jepang, ya, seperti itu. Nah, negara maju disebut juga, dengan negara industri, ya, atau negara yang lebih berkembang secara ekonomi, ya, ini tidak terlepas dari sejarah, sejarah ya, kan ada revolusi industri, ya, revolusi industri, ya, revolusi industri itu di Prancis ya, negara, Eropa ya, Eropa Inggris, ya, industri, ini industri dan bidang jasa ya, seperti itu. Nah, ini ada, ini negara industri adalah negara yang dicirikan oleh industri dalam skala luas. Negara-negara tersebut telah mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi. Sebagai hasil dari peningkatan produksi ekonomi, pendapatan, dan konsumsi perangkapita. Nah, jadi, ya, ya, jadi mereka membuat, mereka menjual, ya, seperti itu. Maka kita, mau itu tuh, kita tuh, negara kita, ya, industri, 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 kerja, kerja. Terus, di negara industri, SDA dan SDM telah digunakan secara maksimal. Dampak secara ekonomi negara tersebut sangat kaya. Ya, tapi ada negara yang sumber daya alamnya nggak ada, tapi mereka memanfaatkan, mengimpor bahan, bahan mentah ya, bahan mentah apa bahan baku ya jatuhnya, bahan mentah ya. Jadi, dia mengolah di negaranya, terus dijual lagi, gitu loh. Ya, mereka datangin murah, mendatangkan murah bahan mentah ya, bahan mentah. Ya, mendatangkan, mengimpor bahan mentah ke negaranya. Terus diolah di negaranya, terus dijual lagi keluar. Ada tuh. Banyak negara sih, soalnya. Ya, ada tuh. Nggak semua negara memiliki sumber daya alam. Ya, ada. Begitu. Nah, kalau, nih, ada pertanyaan nih. Kalau, perkumpulan negara-negara maju, disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, perkumpulan negara-negara maju tuh, namanya apa sih? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Perkumpulan negara-negara maju, namanya apa? Ada yang bisa bantu? Ayo, gampang nih. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Perkumpulan negara-negara maju. Itu namanya G8 ya. G8. Ya, G8. Ya, ada 8 negara. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa tuh. Basic. Ya, G8. Masih jalan tuh sampai sekarang. G8. Ya. Nah, di sini ada karakteristik negara-negara maju. Nih. Ya. Ini salah satu. Beberapa salah satunya nih. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Ya. Ya. Bisa dilihat dari gaya hidupnya tuh. Orang luar gimana. Begitu. Ya. Pendapatan per kapita tinggi. Ya. Jadi, perkeluarga. Satu kepala keluarga aja tuh kalau kerja bisa. Apa ya. Bisa lebih ya. 9 juta. Ya. Pemain bola aja tuh. Ya. Pemain bola nih. Ya. Pemain bola aja. Itu sampai bermilyaran-milyaran tuh. Ya. Tuh bayangin. Bumain bola tuh. Gileh. Ya. Gajinya tinggi. Pinjangan kesehatannya ditanggung. Kalau cedera. Gimana enggak enak tuh. Ya. Tuh. Makanya. Cita-cita kalau mau kerja di luar negeri. Itu kayak gitu. Ya. Itu ya harus mental. Harus kuat mentalnya. Ya. Seperti itu. Terus mayoritas. Yang kedua. Mayoritas penduduknya bermata pencarian di sektor industri dan jasa. Ya. Mayoritas. Bukan keseluruhan. Berarti. Mayoritas berarti lebih banyak. Ya. Di sektor industri dan jasa. Ya industri bukan kayak publik doang ya. Kayak perkantoran. Gitu loh. Ya. Kantor juga tuh. Karena banyak gedung-gedung bertingkat. Di daerah negara maju. Ya. Banyak. Ya. Seperti itu. Yang ketiga. Tingkat pertumbuhan industri tinggi. Ya. Terus komoditas ekspor adalah barang-barang industri. Ya. Tadi saya sampaikan. Mereka. Lebih suka menjual kayak ini aja. Kayak Jepang. Ya. Jepang kan ekspor mulu. Ke Indonesia. Motor. Mobil. Wah demen ini dia. Makanya. Pokoknya menjual sesuatu di Indonesia. Itu demen banget negara luar. Ya. Beneran. Ya. Demen banget. Apalagi kalau sarang. Contoh. Ini. Banyak. Merk HP sarang kan. Yang speknya. Bagus. Tapi harganya murah. Tuh. Ya. Seperti itu. Ya. Terus yang kelima. Ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerja. Jadi. Seimbang. Beda dengan negara berkembang. Ya. Kalau di negara maju seimbang. Mereka lebih memikirkan rakyatnya dulu. Masyarakatnya. Yang gue dulu nih. Yang gue pikirin. Yang gue tampung. Itu. Bedanya. Apa ya. Bedanya. Kebijakan negara maju. Negara berkembang tuh gitu. Mereka memikirkan masyarakatnya dulu. Gue mikirin masyarakat gue dulu. Baru masyarakat orang. Negara orang. Ya. Ya. Investasi-investasi. Tapi tetap. Mereka tuh kayaknya ketat. Kebijakannya tuh. Petang. Seperti itu. Ini ya. Masyarakatnya dalam maju nih. Ini. Ini ada. Pemandangan. Gitung-gitung penyakar langit. Di kawasan Shinjuku. Atau. Mepet-mepet gini. Gitung-gitungnya dulu. Ya. Ini di sekaligus. Gunung Fuji di belakangnya. Sudah. Gerang banget. Ini di Jepang ya. Belakangnya gunung Fuji tuh. Kayak. Koleh kutu mayang. Atasnya putih. Kemajian neologi dan SDM membuat negara Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia. Tuh. Gile. Dia tiap hari juga ada bencana alam juga tuh dia. Negaranya tuh dilalui lempeng juga tuh. Jepang tuh. Tapi ya tetap. Mereka belajar dari kesalahan ya. Belajar dari yang udah-udah ya. Dimana sih cara menangannya. Dimana sih cara tanggapnya tuh gitu loh. Ya. Jepang tuh gitu tuh. Sekarang saya juga. Bisa ya. Bisa sih emang. Ya. Jepang tuh. Ups. Dempet-dempet banget. Gedungnya. Ya. Nih. Jepang. Makanya. Apa ya. Jepang itu. Sebenernya kalau kerjasama enak ya kalau sama Jepang. Ya. Kerjasama. Seperti itu. Negara kita. Ya. Negara Jepang. Menjadi salah satu negara maju di dunia. Ya. Kalian kalau mau lihat salah satu hasil produksi mereka tuh kalian pergi ke Sunter. Ya. Sunter. Sunter tuh. Waduh. Yang ngerajain perusahaan Jepang semua tuh. Daihatsu. Toyota. Honda. Ya. Tuh. Itu. Senang itu. Jepang tuh. Akhirnya tuh. Ya. Sampai di negara maju ada yang ingin tanyain? Sebelum lanjut. Ada yang ingin tanyain gak? Ayo. Sebelum lanjut. Ada yang ingin tanyakan? Di negara maju? Kalau gak ada. Kita lanjut nih. Gak ada ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya nih? Aman. Aman. Oke. Jangan sampai ketiduran. Sengaja sih emang gak ini ya. Saya gak. Apa ya? Kurang. Kurang. Apa ya? Belajar empati juga sih kita ya. Biar gak munculin muka. Karena emang pasti ribet. Ada yang jil bapak dulu. Ada yang dada dulu. Tapi tetep ya fokus ya. Oke. Ya selanjutnya pengertian dan karakteristik negara berkembang. Ya ada negara maju. Ada negara berkembang. Gak ada negara maju. Negara mundur. Gak ada. Di sini ada negara berkembang. Ini masalah. Negara berkembang merupakan negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Standar hidup yang lebih rendah. Tingkat industrialisasi lamban. Ya lamban ya. Lamban bukan gak ada. Ada tapi lama. Dan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah. Dibandingkan dengan negara maju. Negara-negara berkembang biasanya mengalami kekurangan infrastruktur industri maju serta fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi yang, transportasi yang maju. Jadi gini. Jadi gini lah. Singkat. Maksud kata-kata ini. Jadi negara berkembang itu lebih kompleks. Ya. Kompleks. Sangat-sangat kompleks. Gimana kita membangun individu. Gimana ya maksudnya. Jadi gini lah. Udah kita berkutat gini-gini aja nih yang kita ini. Gitu lah. Kutatnya transportasinya, komunikasinya, ya. Pendidikannya. Kita tuh hanya. Kita negara kita ya. Negara kita tuh hanya mikir konsep tatanya gitu loh. Apa yang gimana ya. Maksudnya gini loh. Gak selangkah lebih maju sama negara maju ya. Kita tuh masih di belakang gitu loh. Masih wabil lah. Masih gak ajok. Ini ya. Aturannya. Gak ajok. Gak ajok lematnya tuh gak pakem gitu loh. Ini yang mana nih. Aturannya nih. Yang bener. Gitu loh. Ya. Kayak kesehatan. Bidang kesehatan. Contohnya. Ya. Kayak ini. Kayak. Covid nih sekarang nih. Terus. Tenaga medis. Tenaga medis. Ternaga medis gak. Pembayaran telat. Ya Allah gimana. Maju gitu loh. Kalau pembayaran gaji aja telat. Gitu loh. Maksudnya. Saya seperti itu. Ya. Udah. Yang. Yang maksudnya. Yang haknya selesaikan. Gosa telat. Terus. Kita terus melangkah ke depan. Perbaiki yang. Ada di depan. Jadi. Masalah gaji aja tuh. Masih ribut tuh. Ya. Gaji tenaga medis. Contohnya nih ya. Bidang kesehatan. Ya. Jadi gitu. Gimana kita mau. Gimana kita mau memperbaiki yang di depan mata. Kalau ininya aja tuh gak diperbaiki tuh gajinya. Kalau orang jadi malas. Kerja. Ah gue malas. Ah gak dibayar. Nah. Dari hal-hal kaya gitu. Makanya. Terus aja. Negara kita berkembang. Gak maju-maju. Gitu. Ya. Orang malas. Individunya malas. Yaudah. Negara kita ya. Gini-gini aja. Gitu loh. Nah. Itu. Ya. Itu salah satu faktor yang membuat. Manusia. Jadi malas. Ya. 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 Seperti itu. Ya. Dari bidang kesehatan tuh. Contohnya tuh. Ini bisa kalian lihat berita-berita di Google. Ada. Ya. Tenaga medis. Pembayarannya telat. Gajinya. Tunjamannya telat. Ya. Itu padahal. Buat motivasi mereka. Ya. Buat bekerja. Buat menghadapin virus. Ya. Kayak gitu-gitu tuh. Ya. Terus. Kalau di bidang pendidikan. Nah. Aduh. Bidang pendidikan dah. Ampun. Bidang pendidikan. Aduh. Negara. Buat sepikles sebenarnya. Kalau di bidang pendidikan. Nggak. Gini loh. Terlalu hancur ya Pak. Nggak hancur sih. Gimana ya. Kalau negara kita gini. Misalnya di kita tuh gini ya. Disamaratan kan. Aturannya. Gitu loh. Jadi. Kayak di sekolah. Di pegunungan. Kan ada tuh. Misalnya di Wonosobo. Kan ada pegunungan tuh. Disamakan dengan di Jakarta. Ya beda lah. Gitu loh. Ya. Ya semua daring. Nih. Kayak gini nih. Kita daring. Ya pasti kan. Ada kendala dong. Di daerah pegunungan. Ya gitu. Semua di pekurata. Daring gitu. Ya oke. Daring di pekurata semua. Tapi pemerintahnya. Tidak. Mau tau. Lu harus. Gimanapun lu harus. Cari sendiri. Ya gitu. Gitu loh. Gue nggak mau tau. Lu harus gini loh. Harus daring. Gitu. Ya. Nggak mau tau gue. Gitu. Nah. Seperti itu. Makanan kan ada yang sampai. Di saung. Saung-saung petani ya. Ya. Belajar. Ya gitu. Terus. Kan karena gini loh. Masyarakat kita tuh. Berbudaya. Ya. Budaya macem-macem. Ya. Beda. Jakarta sama Jogja ya beda. Ya. Gitu loh. Futurnya beda. Nah. Kita disamakan. Dipukul rata. Peraturannya. Gitu. Ya. Padahal sih. Beda-beda. Ya. Tapi oke. Kalau daring emang. Mau nggak mau. Harus daring. Tapi gimana caranya pemerintah membantu ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi semua lini ya. Semua lini ya. Dalam artian ya murid ya. Tenaga kesolahnya. Ya. Semualah. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi kan kalau kalian perhatikan gitu deh. Ya. Apa. Kayak di Banten nih. Ya Banten. Itu Banten. Banten paling disorot banget loh. Pendidikannya tuh. Ya. Banten. Ya maaf-apa aja nih. Kalau orang Banten. Tapi Alhamdulillah. Kalau kalian bisa menyenang pendidikannya tinggi lah. Alhamdulillah. Tapi Banten tuh. Ya. Banten daerahnya. Apa ya. Kayak terisolir mulu. Padahal deket. Nggak jauh loh. Dia. Wilayahnya kan cuma berapa ya. Kan pecahan dari Jawa Barat gitu dia. Banten. Dulu di Jawa Barat. Ya. Buat provinsi. Banten. Ya. Tuh. Cikadakwalnya tuh. Ya. Dulu dia Jawa Barat. Ya. Terus memisahkan diri lah. Akhirnya. Nah. Akhirnya. Pendidikannya tertinggal tuh dia tuh. Sering buat diekspos deh kalau Banten tuh. Ya. Apa. Kurang perhatian gubernurnya. Entah. Entahlah. Ya. Nah. Dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Itu. Pemerintah. Nggak mau tahu. Gitu loh. Itu. Pendidikan di negara kita tuh seperti itu. Ya. Aturan kan. Dikondisikan ya. Seharusnya ya. Ini. Ya. Analisa-analisa aja ya. Seharusnya dikondisikan dengan keadaan. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Ya. Bayangin. Bayangin. Apa. Misalkan semua di pukul rata. Sekolah harus masuk jam 7 pagi. Misalkan. Ya. Lu bayangin. Kalau semua kayak begitu. Ya. Yang nyebrang-nyebrang sungai gimana nih. Yang ngeniti-niti sungai gimana. Ya. Ya. Seperti itu. Yang pegangan tali. Ya. Yang nyebrang-nyebrang yang harus bahasa-bahasa itu gimana. Gitu. Ya. Tuh. Ya. Seperti itu. Ya. Makanya masih. Apa ya. Aduh. Kompleks lah. Pendidikan di Indonesia. Biasa tuh. Terus ada wacana lagi nih. Ya. Wacana. Nggak tahu ya. Wacana atau peraturan. Kuliah. Perkuliahan ya. Itu mau di online-in semua. Ya. Perkuliahan. Ya. Ya itulah. Ya. Entah wacana. Entah gimana. Saya kurang tahu. Ya. Tapi saya lihat. Saya nyimak berita soalnya. Jadi. Udah lah. Maksudnya. Yang udah berjalan dah. Iniin dulu lah. Dilihat dulu berapa tahun. Gitu loh maksudnya. Jangan. Jangan. Jangan berubah-berubah peraturannya gitu. Pusing. Ya. Tuh. Nah. Terus. Komunikasi nih. Bidang komunikasi. Ya itu. Tau sendiri lah. Indonesia kan. Negaranya. Negara. Daratannya nggak sama. Ya. Ada yang tinggal di pegunungan. Ada yang di mana. Ada yang di pedalaman. Gitu. Ya. Masih. Masih menjadi kendala deh. Komunikasi. Kalau di negara berkembang tuh. Saya di Indonesia. Ya. Terus. Apa lagi. Ya. Terus kalau pendidikan juga fasilitasnya juga. Ya. Gitu lah. Tau sendiri. Kalau alhamdulillahnya. Kalian tinggal di Jakarta. Jakarta. Ya. Alhamdulillahnya. Terus. Banyak pembangunan. Pembangunan sekolah baru ya. Pembangunannya baru-baru tuh. Banyak tuh. Ya. Banyak. Alhamdulillahnya. Kalian tinggal di Jakarta. Coba. Kalau tinggal di. Mana. Negara. Eh. Negara. Di. Di wilayah di luar Jakarta deh. Kalian banjar. Atau berkasih tuh. Kayak jauh-jauh. Ya. Seperti itu. Ya. Nah. Terus transportasi. Ini transportasi sudah mau. Sudah menuju lebih baik nih. Kalau saya perhatikan. Di Indonesia. Ya. Transportasinya sudah menuju yang lebih baik. Ya. Lebih baik. Tapi. Lebih baik ini ya. Nama juga Indonesia sih. Ini. Indonesia lebih baik. Ya. Tapi tuh ada. Bagian-bagian kenyamanan. Yang dikurangin. Gitu. Gitu. Jadi gak. Gak. Gak apa. Gak totalitas. Gitu lah. Gak memberikan totalitas. Memberikan yang terbaik. Buat masyarakat. Gitu lah. Iya. Bagus. Gitu lah. Maksud saya. Saya perhatikan betul soalnya. Ya. Ada yang dikurangin. Misalkan. Bagian-bagiannya. Misalkan tempat duduknya. Cuma. Apa. Cuma. Plastik biasa. Gak berbusa. Gitu loh. Gak ada busanya. Engkat pegel. Main panas. Bokong tuh. Ya. Seperti itu. Ada yang dikurangin. Gitu loh. Itu yang saya heran disitu. Kayak kereta api. Kalau yang sering naik kereta api nih. Ya. Kereta api tuh. Ini yang kita ini ya. Problem. Masalah ya. Diblajar dari masalah. Kalau kalian naik sering naik kereta api. Ya. Emang. Bagus sekarang. Ya. Saya akuin. Bagus. Tapi. Kalau kalian mengamati perkembangannya. Ya. Bagus. Tapi. Dikurangin. Gitu loh. Gak mau rugi. Gitu loh. Ya. Indonesia tuh bangun. Bangun. Bagus sih. Bagus. Tapi kalau kalian perhatikan. Secara. Sesama. Indonesia gak mau rugi. Gitu. Ya. Gak mau rugi. Misalkan kalian naik kereta eksekutif. Nih. Mbak. Udah bayar sekian ratus ribu. Ya. Itu kalian gak dapat makan. Ya. Tuh. Nah kayak gitu-gitu. Ya. Indonesia tuh masih. Masih setengah-setengah. Buat masyarakatnya tuh. Ya. Itu yang. Yang saya heran tuh disitu. Dari dulu. Ya. Ya. Bagus. Bagus sih bagus. Tapi kalau kalian. Perhatikan. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Perhatikan deh. Ya. Perhatikan. Jadi. Fenomena tuh. Ya. Ya. Seperti itu. Transportasi. Sudah menuju yang lebih baik. Dengan adanya mungkin. Sam. Tol. Tol. Dari. Ujung Pulau Jawa. Sampai ujung Banyu. Jember. Baru sampai Jember. Itu datol semua tuh. Ya. Tuh. Orang. Ya. Tadi nih. Yang kalian sebut. Pendapatan per kapita rendah. Ya. 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 Ada lah. Masih ada. Ya. Masih ada. Di wilayah luar Jakarta. Pendapatannya rendah. Ada. 1. Di Madiun aja tuh. Kemarin saya lihat. UMR ya. Tahun berapa UMR ya. Saya lihat di sana tuh. Di Madiun tuh. 1,8. Duh. Bayangin 1,8. 1,8 juta. UMR. Ya. Tuh. Ini yang sering diributin nih sama. Ini. Buruh. Pegawai-pegawai kantoran. Tuh. Ya. 1,8 itu paling rendah tuh. Madiun tuh. Di Jawa Timur. Ya. Emang biaya hidupnya lebih murah-murah sih. Emang. Sesuai. Tapi ya. 1,8 kalau di Jakarta. Ampun. Ya. Seperti itu. Nah. Terus yang kedua. Sangat bergantung pada produksi primer produk pertanian. Nah. Nih. Khususnya beberapa tanaman utama dan mineral. Ya. Pertanian. Ya. Iya. Kita masih. Apa. Contoh kerja di pertanian. Karena pertanian gak butuh. Itu. Pendidikan tinggi-tinggi. Ya. Cuma butuh skill. Skill dan wawasan. Ya. Seperti itu. Gak perlu. Apa. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Apa sih namanya. Kuliah lah. Gak perlu kuliah. Coba kalian perhatikan deh. Tanya. Petani-petani yang kalian temu di kampung kalian. Ada gak yang. Ya. Ada. Mungkin sih ada. Cuma. Pasti. Kalaupun ada S1. Mungkin gak mau. Bertani. Gitu loh. Mereka maunya dibalik layar. Misalkan. Di. Sosialisasinya lah. Apakah. Gitu loh. Pasti. Petani itu. Bapak-apak aja ya. Maksudnya. Gak tinggi pendidikannya. Ya. Tuh. Ya. Enaknya di situ. Makanya banyak. Jadi petani. Tuh. Cuma butuh skill. Sama wawasan. Ya. Seperti itu. Terus. Sebagai yang besar tenaga kerja. Bekerja di setel pertanian. Udah. Tingkat pertumbuhan industri lamban. Ya. Ya. Lamban. Industri lamban disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya peraturan pemerintah setempat. Negara setempat. Sulit. Ya. Cari untung. Cari untung. Cari untung diri. Buat diri sendiri. Biasanya. Ya. Jadi. Apa. Jadi males. Gitu loh. Negara-negara atau orang membangun perusahaan. Seperti itu. Ya. Ribet. Nah. Ini ya. Nah. Terus yang kelima. Productivitas dan kualitas hidup masyarakat rendah. Ya. Kalau di Indonesia produktivitas. Membuat anak tinggi. Membuat anak tinggi. Tapi ya. Itulah. Terus kualitas hidupnya masyarakat rendah. Ya. Ya. Jadi. Ya itulah ya. Jadi. Karakteristik negara maju. Negara berkembang. Sangat beda. Ya. Beda banget. Ya. Di Indonesia. Ya udahlah. Beda lah. Ini kayak kita nih ya. Jangan zaman-zaman sekarang. Ya udahlah. Kalau gak penting. Gak usah di. Iniin. Diperpanjang. Gak usah diperpanjang gitu. Ya. Tuh. Udah lah. Hal-hal yang gak penting. Gak usah diperpanjang gitu. Ya. Maaf nih. Kayak contoh. Apa. Kasus-kasus. Celebrities yang sekarang nih. Ya. Gak usah di. Ini ya. Gak usah di perinci ya. Biar kalian. Udah tau sendiri. Ya udahlah. Itu udah. Urusannya dia lah. Gak usah. Tidak ada abisnya. Ngurusin-ngurusin kayak gitu. Kapan mau majunya. Gitu loh. Ya udahlah. Gak meratin banget kak. Hah? Gue gak meratin. Gue. Gue cuma liat di TV. Menyimak. Menyimak. Ya maksudnya. Ya udahlah. Gitu loh. Terus. Sampai. Ya daerah petamburan. Kayak gitu-gitu. Ya udahlah. Gue akhirnya ditegakin. Ditegasin. Udah. Gitu loh maksudnya. Ngurus-ngurus yang gak bener mah. Gak usah di. Gak usah di. Perpanjang. Udah. Gitu loh. Udah tegakin. Udah. Tegesin. Ini gak boleh. Udah. Gitu. Ya. Ya. Selesai. Nah kita melangkah lagi. Apalagi urusan yang di depan. Gitu loh maksudnya. Itu yang. Yang dilakukan negara maju tuh. Kayak gitu tuh. Saya perhatikan. Ya. Tuh. Dah. Gue. Gue fokus nih. Gue. Urusan gue gak ini doang. Gitu. Ini bodo amat. Emang yang ngasih makan. Lu. Kan gitu. 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 Gitu loh. Gitu loh. Ya. Jadi. Negara maju tuh gitu. Ya. Fokus. Ya. Fokus. Fokus. Ya. Yang gak penting. Ngapain dipikirin. Kan gitu. Ya. Habisin waktu. Tuh. Ya kan gitu. Nah. Gak penting lah. Gitu. Ya. Tuh. Kebatan dan negara maju tuh perlu diikutin kayak gitu tuh. Etos kerjanya tuh. Ya. Gak usah mikirin orang. Gak usah orang. Gak usah diiniin. Kita kan kebanyakan ngurusin orang. Hehehe. Ya. Tuh. Masalah artis gitu aja diurusin. Ya. Bodo amat lah ya. Dosa-dosa dia yang gituin. Gitu. Gitu sih. Kalau buat saya sih ya. Karena Indonesia tuh kebanyakan kayak gitu. Jujur aja sih. Indonesia tuh kayak gitu. Makanya kita gak maju-maju. Ya. Ngurusin yang gak penting. Tuh. Ya. Tuh. Ngurusin yang gak penting. Habis waktunya udah. Ya. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran kayak gitu. Yang membuat kalian harus lebih maju. Ya. Biar gak salah langkah. Salah melangkah. Ya. Nih kayak sekarang nih kalian. Ya. Daring. Udah lah nikmatin aja. Daring mudah. Kapan lagi. Lama-lama di rumah. Ya. Udah ya. Ini fokus. Gitu lah. Ya. Kapan lagi. Kita berlama-lama di rumah. Kan gitu. Ibaratnya. Seperti itu. Ya. Yaudah nih. Ada yang ditanyain? Sebelum saya akhiri? Soalnya udah habis juga nih. Ada yang mau ditanggapin? Atau mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri? Ada gak? Eh ini semua ya. Cukup semua ya? Iya Pak. Cukup ya? Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas. Atau ada yang kurang paham. Bisa tanyakan. Bebas lah. Flexible. Gak ribet. Ya. Yaudah. Biar kalian bisa istirahat. Makan siang. Dan sebagainya lah ya. Ya. Yaudah kurang. Saya akhiri ya. Gak ada yang ditanyakan ya. Gak ada. Kurang lebihnya. Ada yang ditanyain gak? Gak ada? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Kalau gak ditanyakan. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.